Yang dibikin sate itu dari mulai usus sampai dagingnya semua ada di sana kumplit. Bahkan masaknya setengah matang harus dibawa itu yang buat ritual ditunggu itu, sisaji itu gitu. Itu mah juga yang dimakan itu mah, cuman yang sisanya harus habis, sisanya yang dibakar setengah itu. Setelah itu, kita makan bareng-bareng, bahkan pejuru kunci nyerahkan kalau emang mau bukti katanya, sisain apa anak aja, baik itu apa, sayap atau kaki, biar ada bukti yang mau dijualnya, gimana boleh lihat besok katanya gitu. Ya gini, jadi ngelanjutin cerita yang dulu tuh, ya proses yang awal tuh yang jual, Itu gak jadilah, soalnya ya menjadinya ujung-ujungnya minta ibunya. Dari situ, udahlah, jadi saling-saling melupakan, lupalah istilahnya perjalanan itu lagi udah, udah gak ini. 2009, kedatangan lagi, udah udah ngelupain kedatangan lagi orang-orang, tamu, orang-orang luar lah, orang Bogor waktu itu. Datang, datang sama temen, berumah, sama udah, istilahnya dia udah terdampar di daerah Tasik. Karena, katanya dia itu, bukan katanya, orang langsung berhadapan, ngobrol, katanya, kena tipu inilah, sejak perjalanan gini, salah lagi, ketipu lagi, sampai dia terdaftar sama orang, itu yang satu. Sampai dia gak bisa pulang, terdurit hutang, gak bisa pulang lah ke Bogor, hutang-hutang terus istilahnya. Namanya siapa itu, Pak? Itu, ngakunya keturunan belanja, orangnya besar, pendud, ganteng lagi, kayak orang Belanda aja. Orangnya itu, dia juga punya temen, tapi dia, kan orang Kristen, katanya, gak mungkin lah, turun-turun yang dituan, katanya. Jadi, bawa temennya, yang namanya Hasbi, datang ke rumah, ngobrol-ngobrol, kok bisa terdampar di daerah sini, gitu, istilahnya gimana ceritanya. Saya kena tipu, diajak gini, pesugian ini, kagak, kena dia sekian, saya pinjam, saya jadi gak bisa pulang ke Bogor. Ya, soalnya, tagihan, kartu kredit juga kena tagihan, di uber-uber lah istilahnya. Dia malah, tinggalnya di mobil, di mobil gak, udah gak bisa nginep lagi di rumah, gak bisa nginep, apalagi di, penginapan gitu, isinya biaya udah gini. Dia cerita, gini-gini, gini, tolong bantuan, mau ada perjalanan, mau jual, orang tersebut, katanya. Kemana, ada, ada yang menunjukin, ke pantai selatan, gak masalah ya, tapi masih wilayah Kasih Melayah juga, pantai selatan itu, Cipat Ujah lah, bilang gitu. Pertempatnya gimana? Cipat Ujah. Cipat Ujah? Cipat Ujah, pantai Cipat Ujah. Pertempat Ujah, pantai Cipat Ujah. Setelah itu, ngobrol-ngobrol, udah gimana? Udah siap, udah. Dananya sekitar berapa? Ya, sama bensin segala macem, katanya. Satu juta lah cukup, katanya. Jadi gimana? Kalau emang berhasil, kan gitu. Yaudah, emang gak minta itu, itu yang penting sama-sama tertolongan, gitu. Saya kan mau tau juga, apa ya, apa ya jadi, itu istilahnya. Yang berangkat lah, kesana. Orang berlima, kalau gak salah. Dia, jenis, punya bawa istri. Saya juga bawa istri. Terus, GHSB itu yang mau turun, terus temen yang menemuin saya dengan, gitu. Berangkat kesana, ke juru kunci daerah Cipat Ujah, ke juru kunci. Jadi, datang kesana, udah, ngobrol-ngobrol, kata juru kuncinya, ya, bisa, asal ada fotonya, juga, masalah sangkir pautnya, utang-utang, bisa katanya dijubah, ya, udah. Apa aja istilahnya, persyaratannya, sesajinya, gitu. Ya, disiapin sama, kata juru kunci. Itu, waktu itu, yang tau, ayam. Ayam gagok. Katanya, ini, kalau udah ada ayam, Persyaratan yang lainnya udah ada, Bayar, waktu itu, 700, kata masak. Ke juru kunci, ya, 700. Kalau udah dibayar, ke juru kuncinya, Ayamnya sudah ada, Malam-malam, langsung di, Praktek, ritual itu, Di rumah. Di rumah, ini ayam, katanya, Harus, Habis. Sekaligus, jangan disisakan. Jangan sisa. Istilahnya, harus dihabiskan. Biar dibantu sama temen-temen, katanya. Yang banyaknya, yang punya ajat, kan, yang namanya, Itu asmi, yang mau turun. Karena, itu kan, gak berani, mungkin, Terus, dia kan, beda agama, lah. Itu turun ke juru kunci, katanya, Sansang sebelas. Apa itu, Pak? Keramat sebelas. Sancang. Keramat sebelas. Nah, Sancang, katanya gitu. Makanya, ada, tanya kok, Sancang, nyampe ke Cipat Ujah. Ya, atanya, Keramat sebelas, Bilayah, daerah sini, Jadi jauh dari Sancang, kan, Ke Cipat Ujah. Dari Garut, kan, Sancang, yang aslinya. Setelah itu, Ya, ritual, Bismillah, yang tersebut, Bahkan, dari, yang, Bikin, tiga, Tiga, biji, Yang dibikin sate, itu, Dari mulai, Khusus, Sampai, Dagingnya, Semua, ada, Di sana, kumplit. Bahkan, Masaknya, Setengah matang, Harus dibawa, Itu, yang, Buat ritual, Ditunggu, itu, Sisa aja, itu, Sisa aja, itu, Gak dimakan, itu. Cuman, yang sisanya, Harus habis. Sisa, Yang dibakar setengah, itu. Setelah itu, Ya, kita makan bareng-bareng, Bahkan, Pak Juru Kunci, Nyaranin, Kalau emang, Mau bukti, katanya, Sisain, Apa, Nah, aja, Membaik, itu, Apa, Eh, Sayap, Atau, Aki, Biar, Ada bukti, Yang mau dijualnya, Gimana, Boleh lihat besok, Katanya, gitu. Ritual, Ya, disisain, Pahanya, Satu. Nah, Disisain, Pahanya, Satu, Disimpan, Di, Pajuru Kunci, Setelah itu, Dihantarlah, Ke suatu tempat. Yang namanya, Hasbi, Yang turun. Bahkan, Yang lain, Gak bisa ikut. Cuman, Hasbi, Eh, Pajuru Kunci, Yang bawah, Sisa di, Itu, Ke sana. Ketempat, Yang disediakan, Sama, Pajuru Kunci, Itu. Katanya, Bubung, Gitu. Dekat, Lantai. Setelah itu, Beres, Pulang, Pajuru Kuncinya, Katanya, Hasbi, Ditinggal, Di sini, Kalau datang malam ini, Sekarang syukur, Mungkin, Tunggu, Dua, Kalau gak datang, Dua hari, Atau tiga hari, Dua malam, Atau tiga malam, Kan, Disibanya. Ya, Kita pulang, Malam itu juga disuruh pulang, Sama itu, Lagian kan, Penasaran, Mau tahu, Yang namanya, Jimmy itu, Mau tahu, Apa benar enggak. Kan, Kan, Istilahnya, Kalau, Mau tahu, Benar atau enggaknya, Kelihatan, Kalau itu, Pahanya, Ditinggalin, Pasti, Pahanya, Ya, Kelihatan nanti, Besok, Katanya. Nah, Temen saya itu, Yang dari itu, Langsung pulang, Bersama-sama, Saya pulang ke rumah, Dia, Besok, Siangnya, Langsung, Ke rumah, Orang tersebut, Pura-pura nagih, Pura-pura nagih, Dia punya istilah, Mau membalikan lah, Istilah, Mau ngasih, Yang uang, Dia itu, Yang, Udah terserap, Banyak, Yaitu istilahnya, Dia mau, Pura-pura nagih, Melihat ke rumahnya, Padahal dia, Sebetulnya, Udah gak mau ketemu, Tapi, Penasaran itulah, Perjanjian Pak Juru Kunci, Mau melihat, Apa benar, Mau, Apa enggak, Istilahnya, Apa hanya itu, Sakit atau enggak, Kan, Gitu, Dia, Lihatin, Kesana, Jam, Tiga sore, Ada telepon, Bahwa, Orang tersebut, Benar-benar sakit, Katanya, Bahannya, Sampai, Gak bisa jalan, Mulai, Dari malam, Gak bisa bangun, Padahal, Kemarin-kemarin, Biasa, Katanya gitu, Dia ngomongnya, Dia, Oh mungkin, Ini jadi, Berhasil, Dia bahagia, Langsung datang, Istilah ke rumah, Malam, Kita nunggu-nunggu, Nyantai, Orang tunggu telepon, Dari, Pak Juru kunci, Kalau emang turun, Kan dia, Mau, Mau telepon, Katanya gitu, Masih tau, Bahwa temennya, Udah turun, Gitu, Pas jam 9 malam, Lebih, Ada telepon, Bahkan, Kasih sendiri, Yang telepon, Dia, Ngobrolnya, Ngomongnya, Sambil, Gursa-gursul lah, Orang, Capek, Mungkin, Lari katanya, Dari, Dari tempat, Ritual, Nunggu, Dari tempat keramat itu, Bahkan, Udah didatangi, Bahkan, Itu apa, Gubung, Sampai hampir rumuh, Katanya, Perasaannya dia itu, Hampir rumuh, Akhir cerita, Yaudah, Itu, Cerita habisnya, Totalnya, Atau mau jelasnya, Datang aja ke sini, Cepat, Soalnya harus segera pulang, Katanya gitu, Udah nyuruh pulang, Karena uang, Udah diperlihatkan, Udah jadi katanya, Harganya, 2M, Uang udah, Udah diperlihatkan, Katanya gitu, Setelah itu, Kita, Barang-barang, Sama Jimmy, Sama temen, Ritual aja dulu, Di sini, Ayam pertama lagi, Tapi, Gak usah lah, Gak usah, Apa, Mau pakai ayam lagi, Pak kunci, Atau gimana, Gak usah, Sekarang, Yang penting, Biar tahu aja, Gimana-gimana, Gimana perjalanan, Kok jadi salah gini, Sedangkan, Saya kan sudah, Perasaan, Kata-kata juru kunci, Itu abah-abah, Orangnya, Kecil, Tik ring, Saya tanggung jawab, Sekarang, Biar datang dulu, Dia, Maunya apa, Gak usah, Gimana, Sedangkan, Perasaan saya, Alamat, Sudah dikasih tahu lagi, Gak usah, Gak usah, Sudah turun lagi, Asbinya turun lagi, Tuh, Jadi, Turun lagi, Ke tempat, Yang ritual, Yang awal, Jadi, Tasbih itu, Tasbih itu, Temen apa ya, Tasbih, Asbih, Temen, Ya, Jadi, Temen yang dibawa, Sama orang, Wajimi itu, Yang dari Bunggor, Temen itu, Yang sama-sama terdampar, Jadi, Dia kan, Gak punya rumah di sini, Di stasi, Jadi, Nebeng alamatnya, Temen, Dekatnya, Orang, Orang sana, Orang saya gitu, Isilah temen saya, Yang temennya, Isilahnya, Jadi, Yang di ngasih alamatnya itu, Yang awal, Yang dekat masjid itu, Ternyata, Kata Pak Kunchen, Salah, Ini dekat masjid, Katanya, Gak mungkin, Dia bisa mau, Dipindahin lah, Ke rumah, Kata gitu, Jadi, Dipindahin sama, Juru kunci, Sedangkan, Alamat yang, Pas ritual pertama itu, Yang hilang, Itu yang dibawa, Sudah dibawa sama, Gua Ibu itu, Alamat yang pertama, Itu yang dekat masjid, Rumah yang dekat masjid, Terus, Ini yang mau dijual, Itu siapa? Maksudnya, Yang ritual tadi, Siapa namanya? Asbi, Asbi, Asbi itu gak ditanya, Itu musuhnya siapa? Musuhnya, Lupa lagi, Kalau namanya, Itu musuhnya, Kalau dia kan tau, Itu orang yang, Yang dibilang, Yang ngebohongin terus, Ada perjalanan ini, Kesini, Diturutin, Minta persyaratan sekian, Ternyata enggak, Dari mulai, Dari, Uang yang, 100 rupiah, Itu, Yang 100 rupiah, Menjadi itu kan, Katanya itu, Menjadi seratusan, Seratus ribuan, Gak jadi, Jadi ini Pak Nganu ya, Maksudnya, CM lah ya, Jual musuh, Jual musuh, Yang menipu lah, Yang menipu, Yang membuat, Terdampar di daerah, Pasik gitu, Terus dijual lah, Iya, Dijual, Terus laku 2M, 2M katanya, Ternyata salah alamat ya, Ya, Udah jadi, Kan udah jadi tuh, Alamatnya udah dikasih, Nebeng sama rumah temen yang kosong itu, Udah dibawa sama gue, Ini soalnya, Dan juga aneh, Pasbe juga aneh, Disari, Sama semua, Dibuktikan, Siangnya kan gitu, Gak ada disitu, Alamat sama fotonya bener, Cuman, Sisa-sisa, Apa itu, Sisa aja yang ada, Gitu foto sama alamatnya, Gak ada, Itu yang jadi aneh, Gitu siangnya, Foto kan alamat, Pasti sesacinya itu hilang, Hilang, Emang kan kata hasbi, Kan dibawa, Ini orangnya, Ini alamat, Untuk nantarin, Kamu nunggu disana, Nantarin uang, Nunggu, Udah katanya dibawa, Cuman, Itu yang, Yang anehnya, Pak juru kunci, Kok bilang, Ini gak mungkin, Dia mau datang, Soalnya, Ini deket mesjid, Katanya gitu, Salahnya gitu, Harus pindah rumah, Harus pindah rumah, Katanya gitu, Ternyata malah makhluknya, Malah, Tau tempat, Yang kesasar, Malah kesasar, Malah kesasar, Bahkan, Ya orang-orang yang selingkungan, Yang ikut kesana itu, Keserupan, Bahkan, Istri saya yang, Yang gak tahu menangulah istilahnya, Gak, Gak ikut-ikutan, Ikut juga keserupan, Udah semua ini, Ini pindah, Ini pindah, Tetep aja marah itu, Istilahnya, Gak tahu, Gak tahu, Gak tahu dimana-dimana, Yang namanya asmi, Katanya gitu, Jadi, Kang Asep ini, Nolong temannya, Untuk jual musuhnya, Kebetulan di ACC, Dengan harga 2 miliar, Cuma posisinya, Dipindah, Karena dekat masjid, Dipindah, Kata kuncanya, Bisa, Bisa, Ternyata, Mahluknya, Mahluknya, Yang nyari-nyari, Yang kebingungan, Gitu, Ini, Mahluknya kebingungan, Kebingungan, Kemana ini, Ngantar katanya, Sambil gendong-gendong, Apa, Poper, Poper yang dari kulit, Kayak dulu-dulu itu, Tiga langit, Bukan di dalam mimpi, Itu cerita langsung, Yang keserupan, Yang keserupan, Cina orangnya, Nenek-neneknya ada, Kan gitu kan, Bagaimana takut, Kakanya kuncanya gimana, Apa kuncanya, Gak bisa komunikasi sama mahluknya, Iya katanya sih, Udah komunikasi, Bisa dipindahin, Katanya, Kok ternyata gini, Makanya dia nyuruh, Yaudah, Temuin lagi, Ritual lagi, Ritual lagi, Kayak awal, Tapi sekarang gak usah, Gak usah, Ini katanya apa, Pakanya nyembeli ayam, Udah sesuatu biasa aja, Katanya gitu, Ya dilaksanain, Ditunggu waktu itu, Gak pulang lah istilahnya, Gak bakal lama, Cina, Adil lah pasti, Cina, Paksa, Cina, Kata gudu kuncinya gitu, Cina mau abah katanya, Paksa, Curuh nemui, Atau gimana-gimana, Ternyata, Gak ibjang, Mau beli itu, Gak jadi, Yang jadi ada yang dari pantai, Katanya, Kata hasbi, Datang lagi, Katanya, Ini mah, Dari kerajaan pantai, Katanya mau beli, Kalau yang dari sana, Udah gak datang, Bahkan dia udah, Marah-marah, Katanya datangnya juga, Udah gak mau, Katanya gitu, Di, Di, Di perbudak katanya gitu, Nah setelah itu, Jadi, Yang mau belinya lagi, Beda lagi itu, Kode, Makhluknya, Makhluknya, Yang datang ke hasbi itu, Mau justru, Dari pantai, Katanya deket, Tapi harus, Ritual, Yang beli lagi, Ayah, Tapi di pinggir pantai, Pinggir pantai, Ya di depan, Rumah juru kuncinya, Yang datangnya, Ini ibu-ibu, Bajunya, Pakai kebaya, Katanya, Loren, Mau beli, Tapi, Ya itu lah, Sama harus, Harus di pinggir pantai, Tapi ritualnya, Itu nyembeli ayahnya juga kan, Harus di pantai katanya, Jangan di rumah, Jangan, 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 Waktu itu yang pertama itu, Di rumah, Di rumah juru kunci, Kalau yang kedua, Di pantai katanya gitu, Bahkan juru kuncinya juga, Gak mau, Gak mau gitu loh, Gak mau ritual di pantai, Soalnya, Gak mau, Saya takut bersangkutan sama, Buratu katanya gitu, Tapi ini kan, Permintaan, Hasbi harus dari sana, Diturutin lah, Isilahnya di pantai, Bahkan yang, Nyembelinya juga, Ijimi, Udah, Kamu aja kalau, Emang mau maksa, Jual, Udah teman-temu yang juru sembli, Bawa aja fotonya, Segala macam, Cuman ngantar itu, Kajuru kunci, Kesana ke pantai, Ritua, Soalnya Hasbi tetap, Jadi yang mau belinya, Sekarang pindah, Ibarat, Gimana tuh, Jadi yang dulu, Dari Sancan, Sekarang, Dari kerajaan, Pantai, Malam keduanya, Pindah lah, Ke pantai, Ritua, Dihantar sama juru kuncinya, Di tempatan, Bahkan di tempat agak terang, Terlalu banyak, Di sana, Di tempat, Rimun lah, Istilahnya, Ada tertumbuhan, Sedikit, Jadi gak begitu terang, Soalnya kan, Terang gak mungkin, Kita nunggu, Mungkin di, Di pos itu, Di pos, Warung, Tapi tutup warungnya, Tapi ada, Tempat-tempat itu, Pos, Kayak pos gitu, Pak juru kunci, Temannya, Temen lagi, Saya ikut di sana, Pas litua, Udah jadi, Dia nunggu, Tinggalin, Saya nunggu di pos, Aneh, Nah, Itulah yang datang, Keanehan lagi, Gak hujan, Gak ada angin, Si habis turun, Kok udah gimana, Wah mungkin, Barusan, Datang lah, Udah, Gak hujan, Gak hujan, Bih, Udah lah, Disini, Habis marah-marah, Dia apa, Udah aja ngomong, Enggak, Ntar aja di rumah, Kata-Yir, Di rumah, Kata-Yir, Di rumah, Gitu istilahnya, Udah, Udah gitu, Ya pulang lah, Ke rumah, Pak juru kunci, Soalnya, Hasbi gak mau-ngomong, Ajak langsung, Ke rumahnya, Pak juru kunci, Gimana tuh, Bih, Udah nyampe ke rumah, Pak kunci, Gimana tuh, Bih hasilnya, ngomong-ngomong disana ini udah mau datang datang yang ngontrol perahu yang biasa bawa senter itu yang besar katanya nyurutin muka saya itu orang yang si ibu yang malam yang mau beli itu pas mau datang kita juga kan kedengarannya orang banyak itu pas aliran itu ternyata ada yang ngontrol perahu itu keamanan perahu jadi ketemulah si Hasbi itu disuruh pulang jangan adakan curiga itu orang gak dikenal orang ini mungkin ada disana kan perahu-perahu itu banyak mungkin takut pencuri diusirlah si Hasbi pas mau datang itu si ibunya katanya udah kelihatan itu si ibunya mau datang menyemperin makhluknya tadi orang saya juga kan kebawa tersirap lah gak mau ada yang bangun karena agak jauh ada 100 meter lah jarak bahkan selewatan di depan itu jalan raya pas aliran itu terdengar suara banyak orang hampir satu kampung terdengar suara cewek, laki mau kayak yang mau lewat gitu istilahnya mau nyamperin kita tapi gak ada gak nyampe-nyampe mungkin lah pasti datang ini saya curiganya pasti udah nyampe udah-udah jadi lah Hasbi pulang itu ternyata gak sama yang ronda itu ronda perahu kesemprot katanya pembakar yang besar itu gue nanti kakel itu gak gagal lagi sayang anehnya gini masalah JM masalah itu udah-udah udah sepakat kok anehnya kok alamat udah dua kali alamat terus jadi beda rumah beda rumah yang masalah jual-jual gagalnya itu kok masalah uang udah sepakat udah istilah ada datang udah komunikasi secara turun dan turun kok yang pertama pindah lagi itu ya apa harusnya pindah rumah yang kedua pindah lagi rumah alamat makanya anehnya meskipun sama juru kunci tetep aja itu ngambil yang pertama mungkin anehnya itu gagal lagi gagal lagi yaudah udah emang istilahnya emang kak asap orang itu gak semudah yang kita bayang iya transaksi dengan tangsalah lembut itu gak semudah enggak yang kita angen-angen iya penuh dengan iku-liku karena apa kalau manusia pengennya cepat-cepat gak mau ada proses makanya kalau makhluk itu juga yang akalnya juga cerdas banget gak manusia aja makanya orang-orang itu kalau mencari persyukian gak semudah yang kita bayangkan iya tapi kalau bisa jangan punya angen-angen mencari persyukian biarpun JM bahasa caranya jual musuh apa bisa manusia itu jual musuh kita iya sebetulnya tidak bisa bisa juga kita itu menjual musuh itu kategori masuk satu atap apa satu keluarga iya gak bisa orang kalau nyakiti kita apa hitungan bisnis iya terus orang itu kita jual ke makhluk itu gak mungkin yang gimana yang mungkin terjadi berarti di atap satu keluarga kita apa Pak Askangasep punya istri istri Pak Jenengan itu selingkuh itu yang bisa dijual karena apa rasa sakit hati itu tidak ternilai dengan uang terus siapa nanti yang meninggal itu gak bisa katanya orang gak bisa Pak Jenengan lihat istri Pak Jenengan itu selingkuh berhubungan badan dan melihat secara langsung dari mata kepala Pak Jenengan dari situ rasa sakitnya bukan main bisa dijual terus yang dijual itu siapa ya musuh itu musuh musuh Pak Jenengan siapa gendaannya apa selingkuhannya istrinya terus sama istri Pak Jenengan yang pasti meninggal itu pasti karena apa istri Pak Jenengan itu ibu dari anak-anak Pak Jenengan pasti itu akan meninggal jadi yang bisa ditumbalkan itu tetap dimanapun satu atas satu keluarga makanya saya sering banget saya ingatkan pada sobat semua dimanapun Anda berada kalau jual musuh itu kalau bisa musuh secara bisnis apa secara pribadi kenapa pemilihan murah bupati gubernur presiden enggak bisa dijual itu warga Indonesia itu punya musuh dulunya namanya Belanda sama Jepang kalau bisa dijual jadi uang karena musuh segera makanya kalau musuh yang bisa dijual itu musuh apa menyakut hati menyakut warga kita makanya kalau kita melihat istri kita seringkuh rasanya bukan main sakitnya dinilai harta apa uang berapa tidak ternilai dari situlah kita rasa sakit hati ini kita bawa kita transaksi dengan bangsa-bangsa lembut dari situlah dia bisa membantu kita dari kemarahan kita karena kemarahan kita itu sifat nafsu sifat nafsu itu mirip dengan bangsa itu sifatnya hampir sama jadi satu konfrensi satu aliran itu loh itu kalau jual musuh JN kalau bisa saya kasih hadiah kalau itu JN itu bisa jual musuh secara pribadi santet juga gak laku terima kasih terkenal berkisah yang ketua kalinya kita dari tim SPD Sikangodeng pamit untuk diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sikangodeng